Intro Halo kita Kembali lagi di channel youtube kita Wikasel Gadgetmart Dan kali ini Kita berdua disini Aku Amber dan Nih Hesti Akan membahas beberapa produk unik yang kita jual di Wikasel Nah ada apa aja nih Kita disini ada Wicu Board Ini buat gambar-gambar gitu Nanti kita coba Ini buka Terus ini ada Vivan Lampu terus ada kipasnya juga Terus disini ada ring light ya Ring light Yang bisa dibawa-bawa kemana-mana Disini ada power bank dari Vivan Bentuknya jamur Unik banget Dan disini ada yang spesial juga Ini dari Xiaomi Ada Magic Umbrella Oke yang pertama kita bahas Wicu Board-nya Ini dari brand Xiaomi ya Mbak Hesti ya Yup Warnanya pink Warnanya pink Langsung aja kita buka Kita buka dulu Ini board-nya Terus ada pencil-nya juga Terus ini dia dapet Kayak manual book itu Tapi dia bahasa Cina Cina Dan kita gak bisa bahasa Cina Jadi langsung aja kita coba Coba produknya Disini ada pencil-nya Terus Ada produknya Produknya bentuknya tipis banget Tab ya Kayak tab Ini adalah iPad iPad low budget Iya low budget Coba dulu Kalau dari desainnya dulu sih Mbak Oh iya Kalau desainnya gak cheap ya Maksudnya yang murahan Soalnya dia kokoh Kokoh Terus ringan Dan Desainnya ya gak Gak murah-murah banget Ini harganya cuma 200 ribuan ya Jadi Untuk harga 200 ribuan Ini lumayan bagus Iya terus disini juga ada Slot Ini slot untuk baterai Baterai kalau gak salah Baterai Mungkin kita tunjukkan juga Baterai nya itu Menggunakan baterai apa Kalau gak salah Ini baterai jam ya Busa amat ya Wah ini dia Ini baterai Kayak baterai jam Tapi dia agak lebih besar Lebih besar Kalau misalnya Menggunakan baterai jam Berarti Harusnya lebih awet sih Lebih awet Lebih awet Terus disini Juga ada tombol lock Tapi kita gak tahu Ini tombolnya buat apa Jadi Nanti kita coba Oke Kita masukin dulu baterai nya Dan kita kebalik Jadi Begini ya Ini deh Eh Emang ini Hayu Hayu Hehehe Hmm Sudah itu 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 Bigan Dari Oke Langsung Kita coba Megambar Kita tulis Mikasel aja Toko kebanggaan kita Mikasel Masih loplop Oke Kita kasih Gadget Mart Gadget Mart Gadget Mart Yang digeser-geser tuh apa sih namanya? Yang digeser-geser yang kayak pasir itu kan ya? Iya, papan yang digeser-geser itu Tapi kalau menurut aku, ini dia lebih modern Iya, karena ini udah 2020 ya 2020 sama dia, tulisannya tuh nggak kayak yang pakai pasir? Kalau kita buka pakai pasir? Iya, kayak pasir sih, ya bener Nah, terus ini tadi ada tomboy ini fungsinya buat? Nah, ini ada gambar lock dan unlock Nah, di sini kayak ada apa sih? Tombol ini ya Nah, fungsinya jika kalau dia nggak, eh, kalau dia ke lock Nih, coba kamu gambar-coba Untuk gambar ya Nah, tombol yang ditengah ini kan untuk menghapus Karena di sini sudah ke lock, dia nggak bisa ke hapus Nah, kalau mau menghapus, tinggal dibuka locknya Dipencet, ke hapus deh gitu fungsinya Dan, kalau menurut aku, ini tuh cocok buat mungkin para adek-ade Atau para bunda yang punya anak yang udah aktif menggambar ya Kayak ya, daripada gambar-gambar di tembok Atau di kertas, habis-habis di kertas Mending belinya aja dengan harga 200 ribuan loh Apalagi dia pakai baterai jam, jadi lebih hemat juga Nah, jadinya menurut kita untuk produk Wichu Produk pertama ini lebih cocok buat kalian Para bunda atau para kakak-kakak yang adeknya Udah mulai aktif menggambar atau menulis Dengan harga 200 ribuan, dia udah lengkap banget ya Dan desainnya juga udah bagus banget Dan tipis ringan juga Ya, jadi bisa dibawa kemana-mana Jadi, si kecil bisa belajar dimanapun dan kakak-kakak Betul Oke, langsung aja kita masuk ke produk selanjutnya Oke, kita masuk ke barang yang kedua Yang mau yang mana nih? Kita coba lampu Vivan Lampu Vivan aja Oke Ini lampu Vivan judulnya Eh, judulnya Iya sih judulnya With fan, LED table lamp Hmm, jadi dia lampu belajar ya Lampu belajar Lampu belajar Tapi ada kipas anginnya Ayo kita lihat dulu Kita buka dulu Oke Oke, ini Eh, apa tuh? Oke, di dalamnya ada Kabelnya sendiri Terus di sini ada chargernya Di kabel micro Manual book Sama Kartu garansi Oke, kita coba dulu Ini dilihat dari desainnya Karena desainnya lucu, unik Kayak apa ya Jadi dia itu Flexible Flexible Terus dia nggak ada tombol-tombolnya Gimana ini? Ada tombolnya ya Terus ini juga lampunya Dia LED Jadi dijamin terang Terang banget Sama ini ada kipasnya Kita coba dulu Tombol ini baterainya habis ya Kita coba dulu Kita coba dulu aja ya Kita cari tombolnya itu sebelah mana Karena di sini nggak ada tombol sama sekali Ini chargernya masih pakai micro Sama pakai USB ya Iya, USB Langsung di sini kita coba Oke, di sini ada lubang untuk ngechargernya Yang sini Coba Oke Di sini ada indikatornya Oh iya, ada lampunya merah Ada lampunya merah Berarti baterainya habis Habis banget ya Tapi kita coba Ini baterainya habis banget Atau mungkin sambil nunggu kita review yang lainnya aja Boleh, kita sisihin dulu Boleh, kita sisihin dulu Berarti Sekarang kita coba yang Hmm, payung Payung? Oh boleh Boleh Ini payung dari Xiaomi Tulisannya Mi Umbrella Black Nih, kegunaannya nih Tulisannya safe, automatic Pension shaft and rig Nanofabric Ultraviolet Proof Berarti dia bisa melindungi kita Dari sinar UV Ultraviolet Iya Buka dulu Kalau di sini sih bahannya nanofabric Berarti dia tuh tahan air Harusnya Harusnya tahan air Mungkin akan kita coba nanti di luar Kita sirap Boleh, boleh, boleh Oke, wow Di sini tuh bahannya cuma payung aja Payung aja Sama Ini apa ya Oh ini nih Ini kayak manual guide gitu Tapi dia ada bahasa Jepang Bahasa, oh ada bahasa Inggrisnya juga Bahasa Inggrisnya Aman berarti Oke, dia dapet ini ya Dapet tempatnya Dapet tempat payungnya Sarung payungnya Warnanya hitam Sesuai kebanggaannya Xiaomi sih ya Hitam Oke Wow Oke Kecil Ini kecil Terus di sini ada tombol Ini ada tombol Ini ada tombol Ini ada tombol Kayak ada sign-signnya gitu ya Hmm Ini ada Begitu tadi Itu Mungkin bisa kita coba untuk tombol-tombol Oke, coba nih Wut Oke Oke Lihat nih Ini besinya bagus ya Besinya kokoh Kokoh sih Jari-jarinya juga kokoh Oke Jari-jarinya juga kokoh Kata lu salah buat Ngetuknya gimana tuh? Ngetuknya Biasanya kan ditarik tuh Itu gak bisa ya Coba kalau ditapain Oke 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 Berarti dimasuk Dengan otomatis di sini Berarti payungnya bisa buka Untuk otomatis Jadi kalian gak perlu susah-susah gini kan Biasanya kalau di mobil Iya Kalau masuk mobil tuh Bingung begini nih Narek-narek nih Iya Tinggal diput Itu aja Untuk menutup Lalu kita tarik ke daun Iya Betul banget Ini tinggal di Oke Dibunci Dan untuk bahannya sendiri Dia tapi yang nandu coffee Mungkin nanti bisa kita coba di luar Disiram ya Kita siram Karena kalau Kalau kita lihat Apa namanya Dari deskripsinya sih Katanya di kibas-kibas aja Dia langsung kering Tapi nanti kita buktikan Terus Seperti kalian lihat juga ya tadi Pas dibuka Dia tuh lebar banget Gak gak sih Lebar banget Tapi pas dilipat Pas dilipat Dia tuh cuma segini Dasarnya kayak Ya lebih tebel sih Tapi dia jadinya compact kecil Jadi dia bisa dibawa Dibawa Gini Iya Tuh Tuh Lucu Lucu Dan lucu banget Mungkin kalau si Xiaomi Menghabiskan warna yang lain Mungkin lebih lucu Iya lebih lucu kali ya Lebih lucu Kalau warnanya warna wadi gitu Dan apalagi ini juga dikengkapi dengan UV proof Jadi aman banget Ya bisa melindungi kita Dari kayak cewek-cewek ini ya Takut Kena UV Kena UV Mending pake ini aja Apalagi UV itu kan juga bahaya juga ya Buat kulit Karena bisa mengenakan kulit Nanti kalau lamanya Jadi kalau menurut kita sih Ini Recommended Ini recommended Untuk kalian Apalagi Bulan-bulan ini Bulan November Desember Itu pasti Hujan Pasti di malang Hujan Pasti musim hujan Dimana-mana Daripada ini Daripada kalian Gini-gini ya Gini-gini Manual Mending pakein aja Otomatis Langsung Ringkes Kalau kata orang Jawa tuh Ringkes Cepat dan ringkes Oke Oke Itu tadi yang dari Xiaomi Habis ini kita langsung aja ke produk selanjutnya Oke Oke Nah tadi kita kan nge-charge ini nih Ngisi baterainya si Vivan ini Sekarang dia udah penuh Kayaknya kita coba Bentuk kipas ya ini Bentuk kipas sama ini ada kayak lubang gini ya Ini coba kita Tuh 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 Lampu tuh. Wih fleksibel banget. Bantu. Jadi buat kalian yang belajar kayak buat dibaca buku Dia bisa diarah-arahin gitu. Dan ini buat kalian yang suka selfie ya Oh bisa jadi ring light betul sekali. Dan cukup tenang sih karena dia menggunakan LED LED Jadi awet juga ya kalau pakai LED. Oke sekarang kipasnya ini Kayaknya yang ini kita coba ya. Lumayan ya anehnya. Lumayan Kalau foto biar ada efek-efek angin. Nah ini kan ada lampunya nih Kan keren tuh pakai ring light kayak beauty vlogger-beauty vlogger gitu Terus ada ininya, dahlin anginnya. Ini recommended banget ini Berarti dia ini nggak menggunakan tombol? Iya dia sensor 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 Tinggal di tap Tinggal di tap Oke, pakai sensor sentuh ya dia ya Sensor sentuh. Jadi kalau misalnya ini Kalau menurut aku sih modern banget ya untuk Modern banget, modern banget Untuk ukuran lampu meja Dia ada kipasnya, dia fleksibel tuh Terus, dan kreanya sih dia tuh sebenarnya nggak pakai charger ini bisa deh Coba Oke, berarti dia sistemnya charging ya Charging, jadi nggak harus pakai charger colokan Colokannya, jadi dia di dalam udah ada baterainya yang untuk menyimpan daya Supaya bisa nyalain lampunya sama nyalain kipasnya Iya Kalau misalnya makin, batanya makin full Udah pasti LED-nya makin terang Kipasnya nggak mungkin lebih kenceng kan? Kalau lebih kenceng terbang Terbang sendiri dia Nggak, 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 nggak Oke Terus kita sekarang balik ke yang mana ya Yang mana ya, kali ini udah selesai Itu udah selesai, oke Kita coba yang ini kali ya Yang ini kali ya Ring light Oke, kita masuk ke barang selanjutnya Ini warna pink-pink Ring light Dia ring light portable ya kayak gitu Kecil banget soalnya Ada ring light, kecil banget My Appearance My Appearance My Appearance Life Makeup Multi-Purpose Just Lamp Kayaknya kita lihat dulu Dan untuk di Apa namanya Di desainnya sih Ada RAM Makeup Emangnya juga ring light bu Katanya kan buat RAM Makeup bu Ya Oke Oke Ini di dalamnya Oh Kayak bekal Seperti petak bekal Ini ada manual lipatnya Bahasa Bahasa Cina Bahasa Cina Oh ada bahasa Inggrisnya juga Itu disini ada seperti Oke Dia bisa dibuka Terus ini ada Oke Ini ya Tombol-tombol Mati Terus Kayaknya ini tombol untuk Menambah atau mengurangi Ini ya Cahayanya Itu disini ada Kayak clip Sama ini ada Holdernya Handphone sih Oh Kayak ini ya Pada tadi Ini Kayak di gambarnya nih Mungkin dia di Taruh di ini ya Mungkin di clip Mungkin kita rakit Oke 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 Ada cerminnya Ada cerminnya loh Ada cerminnya loh Oke Iya Ada cerminnya Oke Oke Ini Kita coba nyalain Kita nggak punya handphone ya Buat Handphone Hmm Nah itu lah Oke Bisa nggak Atau Kita pas aja Kupisnya ya Oke Kita coba lampunya Oke Kita coba Matiin dulu Lampunya Satu, dua, tiga Mantap Eh Kurang lagi Oh Kurang lagi Mantap Mantap Eh Terang banget Terus itu ada tombolnya Atau tombol apa aja sih Ini ada tombol power Tematis buat matiin hidupin Terus Terus ada Nambah atau mengurangi Mengurangi Terus itu ada Ganti warna ya Warnanya ada Putih Jadi ada putih Terus ada kuning Sama putih gading Putih gading true Maksudnya kita coba buat selfie Mungkin nanti kita tunjukan ke Para sobat wikanya Keh hantu ya kita ya Keh hantu Terang banget ternyata Bisa Nanti kita share Fotonya Kita pas p permitir lagi Oke Fotonya seperti yang ini Seperti yang ini Sudah, lampu nyala Kita pakai sensor disini Jadi ini studio lampunya otomatis Lalu kita bilang nyala, langsung nyala Jadi itu tadi Jadi ini cerdah banget buat kalian yang mungkin para beauty vlogger Terus kalian yang suka makeup-makeup disini ada cerminya juga Ini ada sealernya Jadi nanti kalau udah beli Tinggal sealernya dibuka kan jadi cermik Takutnya nanti kena tangan itu kan kotor Iya kotor Terus disini kita juga disediakan Apa namanya, holder, phone holder Jadi kalian bisa bikin video Terus kalian bisa foto Atau kalian mungkin mau ini ya Mau kayak tutorial makeup Oh iya betul Terus kita makeupnya pakai cerminya dari ring lightnya Betul, ini banget ya Multifungsi Dan yang berarti mudah dibawa kemana-mana Ya udah Ini udah selesai, berarti kita tinggal satu barang aja Langsung aja kita ke penasaran ya Oke, nah sekarang tinggal satu ini Apa ya ini Ini adalah mushroom power bank dari Viva Mushroom berarti bentuknya kayak jamur Kayak jamur Kayak yang ini Jamur shitake Kita buka Semuanya kita buka Wow Tentunya tuh kayak jamur imur Tentunya tuh kayak jamur imur Terus kelengkapannya disini Dapet ini ya Chargernya ini masih micro sama USB Sampai di sini Terus Terus Katakan Sampai ini ada Deman wallet Sampai warantikan Karti garansi Iya Langsung aja kita bahas mengenai Desainnya dulu Desainnya ya kayak jamur Desainnya kayak jamur Terus Dia Ini ada tombol ini ya Tombolnya Terus disini ada Indikator tapi kalau untuk power bank itu ditaruh dimana chargernya ini buat power buat power sih buat ngecasnya ya Oh dia bisa dibuka saudara mantap mantap Oh jadi dia itu ada USB-nya kayaknya sih ini yang bisa dibuat power bank Oh ini lampu ini juga bisa jadi lampu ini ada lampunya nih kita coba dulu untuk lampunya ya kita coba matiin dulu eh ya baru satu nah yang satunya lagi kayaknya kita nyalakan dulu all right Wow berasa ini enggak sih di negeri dongeng-dongeng ada jamur ada nyala kayak di film Avatar betul betul nyala jadi bisa ini juga buat lampu tidur nggak sih ya lampu tidur kita orang banget kalau nggak ada cahayanya Oke kita nyalakan dulu lampunya mantap satu lagi oke langsung kita coba untuk power banknya ya kita coba dulu oke tadi HPmu mana oh handphonenku Tepsi ada yang pakai yang mikro oke mikro teman-teman teman-teman ini boleh sih makasih ya ini udah ada indikatornya batunya tinggal satu ternyata Oke masuk ada pos putrinya oke masuk ya ya jadi dia multifungsi jadi ini fungsi nggak hanya satu fungsi sebagai ini ya tulisannya nih power bank tulisannya power bank mushroom tapi dia juga bisa jadi lampu tidur lampu tidur padahal disininya nggak ada Oh ada ternyata ada ternyata di samping oke di samping LED-nya ternyata oke kita nggak lihat highlight namanya highlight highlight LED 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 lucu lucu jadi buat kalian mungkin yang cari ini ya cari power bank yang bentuknya unik ini salah satu yang rekomen banget soalnya dia kalau kalian nggak pakai power bank yang juga bisa dipakai buat tidur oke mungkin kita langsung aja coba payung pintar yang tadi Oh kita coba di luar kita siram ayo cekidol nah itu tadi beberapa barang unik yang kita review nah buat kalian yang kepo ini beli dimana sih semua barang-barang unik ini cek description box kita udah tulis di situ ya dan buat kalian yang punya sarang produk apa aja yang mau di review di sini atau kalian pernah punya barang unik apa kalian bisa ceritain di kolom komentar tempat watching jangan lupa untuk lain eh jangan lupa untuk like comment and subscribe bye-bye push selamat menikmati